Intro Dituntut tes DNA, Sirajudin Mahmud akhirnya tanggapi gugatan Verano Siliana Begini tanggapan suami Saskia Gotik Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sirajudin Mahmud suami dari Saskia Gotik akhirnya buka suara Terkait gugatan yang diajukan oleh Verano Siliana Sebelumnya Verano Siliana mengaku telah memiliki anak di luar nikah dengan Sirajudin Mahmud Kini model asal Yogyakarta itu menuntut pengakuan dari Sirajudin Mahmud dan juga tes DNA Untuk mendapatkan hal itu, Verano Siliana telah melayangkan gugatan pada 20 Juni 2022 Kini, gugatan tersebut telah tercatat di pengadilan negeri Cikarang Dengan nomor 136 PDTG 2022 PNCKR Isi dari gugatan menyatakan bahwa Sirajudin Mahmud Sabang memiliki anak di luar nikah dengan Verano Siliana tapi tak mau mengakui Karena itu Verano Siliana menuntut Sirajudin Mahmud untuk melakukan tes DNA sebagai berikut Tak hanya itu, ia juga menuntut ganti rugi sebesar 17,5 miliar Dengan rincian tersebut untuk mengganti kerugian material Sementara 10 miliar untuk mengganti kerugian immaterial Ramai menjadi perbincangan, Sirajudin Mahmud pun angkat bicara melalui sang kuasa hukum Eri Kartanugara Belansir dari tribun celtim.com, hal itu terungkap dalam tayangan Youtube Insert Live Dalam kesempatan itu, Eri mengatakan bahwa Sirajudin sempat membicarakan masalah itu dengannya Memang benar ada pembicaraan antara kami dengan Pak Sirajudin membicarakan tentang ini Ungkap Eri Ia pun membeberkan sedikit soal pembicaraan tersebut Menurutnya kabar tersebut belum bisa diklarifikasi kebenarannya Ada yang sudah disampaikan kepada kita tentang belum tentu benar hal itu, tuturnya Lebih lanjut, Ia menyebut bahwa sang klien belum mengutusnya untuk lebih mengambil langkah terhadap gugatan tersebut Saat ini saya belum ada surat kuasa, makanya saya belum bisa mengumumkan ke publik, beber Eri Tak mau gegabah ambil langkah, Ia dan sang klien memilih untuk mengkaji masalah tersebut terlebih dulu Kami sedang mengkaji, menelaat terlebih dulu sebelum surat kuasa itu kami buat pungkasnya Sosok Ines Gonzalez ngaku punya anak dari suami Saskia Gotik Tunjukkan bukti foto bareng Sempat hebat model bernama Ferano Siliana menuntut pengakuan suami Saskia Gotik si Rajudin Mahmud Kini muncul pengakuan dari Ines Gonzalez yang diutarkan oleh Indra Tarigan, pengacara sekaligus kerabat dekat Ines Ines Gonzalez frustasi menyebut suami Saskia Gotik tak bisa dihubungi setelah anak mereka lahir Aku sudah punya anak, ujar Indra Tarigan menirukan ungkapan Ines Terus saya tanya siapa suami kamu? Dia bilang suaminya Saskia Gotik, jelas Indra Melalui Indra, Ines mengaku kerap hangout bersama suami Saskia Gotik si Rajudin Mahmud Mereka disana nongki sama teman-teman sampai jam 2, mereka pulang bareng dan segala macamnya lalu diajak nginap di kos Menurut keterangan si Ines Lanjut Indra pada awak media Hubungan antara Ines dan si Rajudin bahkan disebutlah berjalan selama berbulan-bulan Hingga akhirnya Ines hamil, namun Ines menyebut jika suami dari Saskia Gotik justru meminta untuk dikukurkan saja Itu menurut cerita dia Ines loya terlepas benar atau enggak itu urusan dia Tapi dia ceritakan kepada saya seperti itu Lanjut Indra Dalam kesempatan tersebut, Indra menjelaskan jika Ines telah lost contact Bahkan tak bisa menghubungi si Rajudin Ines sempat hampir mau bunuh diri karena tak bisa menghubungi si Rajudin Ines pengen pengakuan anaknya Kedua Ines pengen anaknya mendapatkan status anak ini sase cara negara Melalui akte yang dikeluarkan negara Terakhir dia pengen nafkah sampai pendidikannya Kalau enggak salah dia sempat menyebut 3,5 bilion rupiah Jelas Indra Selain itu Indra juga sempat menunjukkan isi percakapannya dengan Ines Ines terlihat mengirim foto yang menunjukkan sosok dari si Rajudin Mahmud Selanjutnya Ines mengirim potret anak kecil laki-laki Yang disebut hasil buah cintanya dengan suami dari Saskia Gotik Ines tak ingin keluar-keluar di publik Pasalnya ia tahu jika Saskia Gotik tengah hamil 3 bulan Jadi mbak Gotik hamil Dia Ines juga hamil Itu menurut keterangan dia ke saya Saya juga sempat marah loh Kok tahu dia istrinya lagi hamil Kenapa lu mau sama suami orang Dan status pernikahanmu sama dia Itu apa Ines menjawab Enggak nih kabang Jelas Indra lagi Namun Indra Tarigan hanya menyebut nama samaran Atau nama panggung Ines Gonzales Belum ada kepastian siapa sosok dari Ines Gonzales sebenarnya Hal ini membuat pertanyaan besar Apakah Ines Gonzales dan Verano Siliana adalah orang yang sama Ataukah keduanya adalah dua wanita yang berbeda Hingga kini pihak Indra Tarigan belum memberikan konfirmasi tentang hal tersebut Sebelumnya nama Verano Siliana heboh diduga menyeret Sirajudin Mahmud ke meja hijau Nama Sirajudin Mahmud resmi masuk dalam laporan perkara Di pengadilan negeri Cikarang dengan nomor 136 PDTG 2022 PNJKR Dituliskan Sirajudin sebagai pihak tergugat diminta untuk melakukan tes DNA Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton